Halo Sahabat RTV, coba kalian tebak saya lagi ada dimana nih sekarang. Saya tuh lagi ada di Pancorantik atau Chinatown dimana nih di dalam ada kuliner khas Tiongkok dan juga Nusantara. Aduh berhubung ini panas banget Sahabat RTV, saya butuh banget yang seger-seger. Daripada lama-lama langsung aja kita masuk ke dalam, yuk! Sebelum masuk ke area wisata, setiap pengunjung harus menjalani protokol kesehatan. Mulai dari diukur suhu tubuh, wajib memakai masker, sampai mencuci tangan. Ini dia Sahabat RTV, kawasan Pecinan atau Chinatown yang berada di pik Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Interior dan suasananya membuat kita seakan sedang berada di negeri Tiongkok ya. Beragam ornamen khas Tiongkok menghiasi kawasan Pecinan baru ini, seperti lampion, pohon bambu, dan jembatan batu dengan relief yang indah. Ya, Pancorantik dibangun dengan wansa budaya Tiongkok yang kental. Bisa jadi pilihan lain selain kawasan Pecinan yang ada di Glodok, kota Jakarta Pusat. Konsep ini merupakan sebuah bentuk romantisme, nostalgia masa lalu, di mana kawasan area bisnis, area makan itu jauh di Jakarta selalu adalah di daerah Pancoran, di daerah kota. Nah, itu yang kita coba untuk kemas dengan konsep yang lebih modern dan kita bawa ke Pantai Indah Kapuk. Selain menyediakan aneka kuliner legendaris, Kampung Pecinan Pancorantik juga sangat cocok dijadikan lokasi untuk bersuah foto. Berbagai arsitektur bangunan dengan gerai bernuansa oriental menjadikan Kampung Pecinan ini tempat favorit bagi para pengguru foto. Saat menyusuri Kampung Pecinan Pancorantik, saya juga menemukan patung dewa kekayaan yang ada dalam mitologi Cina kuno. Ya, masyarakat etnis Tionghoa umumnya percaya jika dewa rezeki ini dapat membawa keberuntungan. Saya juga ikut berdoa sambil melempar koin ke tempat yang sudah disediakan. Ya, semoga saja doa saya segera terkabul ya, sahabat RTV. Untuk urusan makanan, jangan khawatir kelaparan. Ada 57 kedai yang menyediakan kuliner peranakan dan nusantara. Beragam kuliner legendaris dengan cita rasa otentik ini dijamin membuat kita terpuaskan. Sebut saja, kopi es taki, karilam, nasi lemak ponggol, dan masih banyak lagi. Saya memutuskan untuk memesan cakwe, jajanan tradisional masyarakat Tionghoa yang biasanya disajikan di atas bubur ayam. Untuk minumnya, saya pilih yang dingin dan segar, es kopi susu. Dari Jakarta, Panisya Buda, Raja Mutiara, RT. Terima kasih telah menonton!